Selamat pagi adik-adik, kita akan mulai ibadah Jumat Agung kita pada pagi hari ini Sebenarnya Cici mau undang kalian untuk semuanya bertutup di tempat yang masing-masing Kita mau berdoa kepada Tuhan, berterima kasih atas anugerah yang begitu besar yang Tuhan memberikan kepada kita Bahwa dia bisa, dia mau turun ke dalam dunia, mati di atas kain seharusnya untuk menegus dosa kita Semuanya boleh bertutup di tempat yang masing-masing, kita mau berdoa dan mengucap syukur Kita mempunyai Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang mau menggendong kita ketika kita susah Yang mau menyelamatkan kita dari dosa, kita akan pujian Allah yang setia Yesus kau telah memulai segala yang baik dalamku Segala yang baik dalamku Engkau menjadikan Engkau menjadikanku Serupa gembarku Dan berharga di mataku Yesus kau telah memulai Karya yang mulia dalamku Karya yang mulia dalamku Kau berikan hidup Kau berikan hidupku Sekarang ku Sekarang ku memuji Sekarang ku memuji Sekarang ku memuji Karya yang mulia Sekarang ku memuji Sekarang ku memuji Sekarang ku memuji Sekarang ku memuji Semuanya lipat tangan dan tutup matanya Mari kita bersatu di dalam ruang Semuanya lipat tangan dan tutup matanya Mari kita bersatu di dalam ruang Ya Tuhan sungguh kami Berterima kasih Mengucap syukur Atas anugerah Tuhan Kasih setia Tuhan kepada kami Sehingga Tuhan mau Turun ke dalam dunia Untuk menegus dosa kami Untuk mengalahkan maut Di atas kayu salib Sungguh kami mengucap syukur Mempunyai Allah yang setia Yang tidak pernah meninggalkan kami Anak-anak yang percaya kepadanya Kami akan memulai ibadah kami Kiranya Tuhan yang berkenan Atas puji-pujian kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Kita mau angkat hujan Kalau Yesus itu adalah sahabat kita Dia mau mati bagi kita Besar sekali Kasihnya Tuhan kepada kita Sahabat dan Tuhan kita Yesus sahabatmu Kau mati bagiku Besar dan pastimu Sahabatku 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 Sampai ku Besar nanti Sampai aku mati Bukan ingat kau, Yesus sahabatku Sampai ku basah nanti Sampai aku mati Bukan ingat kau, Yesus sahabatku Ketulah sekali, Yesus sahabatku Kau mati Yesus sahabatku Kau mati bagiku Besalah kasihku Sahabat Tuhan Sampai ku basah nanti Sampai aku mati Bukan ingat kau, Yesus sahabatku Sampai ku basah nanti Sampai aku mati Bukan ingat kau, Yesus sahabatku Tuhan Yesus sahabatku Tuhan Yesus adalah sahabat kita Dia mau mati untuk kita Ada satu lagu yang mengatakan Tak terukur kasih Tuhan Dia mau mati Gantikan diri kita Dia curangkan darahnya di atas kayu sari untuk tebus dosaki Kita angkat pujian Tak terukur kasihmu Yesus Kau mati Kau mati Kau mati Kau mati Gantikan diriku Gantikan diriku Gantikan diriku Kau curangkan Darahmu Untuk tebus dosaku Layanglah Layanglah Kau mati Dikuji dan disambang Dengan Segera Hatiku Layanglah Kau mati Dikuji Dan disambang Dengan Segera Ci Warataku Adik-adik kalau kita Fikirkan Kalau kita Renungkan Tuhan Yesus itu Mau mati di atas kayu sari Apa sih tandanya Ci? Tandanya Ada tanda paku di kakinya Ada tanda paku di tangannya Ada tanda tombak yang menusuk ke lambungnya Bagaimana Tuhan mau mengelakkan tubuhnya dirinya Untuk menembus dosa kita Manusia yang berdosa Kita akan puja Tandanya paku di kaki dan tangan Tanda cinta Tandanya paku di kaki dan tangan Tanda cinta Tanda cinta Tanda tombak Tanda tombak Menusuk di pingga Tanda cintanya Tuhan Itu semua Tuhan sudah terima 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 Tanda cinta Tuhan sudah terima Tuhan sudah terima Tuhan sudah terima lewat bank, BCA atau lewat OVO atau kalian juga bisa masukkan ke dalam amruk terlebih dahulu nanti kalian simpan dan dikumpulkan kembali dan diberikan persembahan kalau kita sudah sama-sama datang ke gereja kembali. Kita buat angkat ujian Yesus disalirkan karena cintanya kepadaku, kepadamu Yesus disalirkan karena cintanya kepadaku kepadamu Yesus disalirkan karena cintanya dia hapus dosa Yesus disalirkan karena cintanya Yesus disalirkan karena cintanya kepadaku kepadamu Yesus disalirkan karena cintanya Yesus disalirkan jadi pantangannya tutup pantangnya mari kita bersatu di dalam ya Tuhan pengumuman yang pertama kita hari minggu nanti ini hari Jumat hari minggu nanti dua hari lagi akan ada perayaan hari Pasca ya Tuhan Yesus tidak hanya mati di atas kayu salib untuk menembus dosa kita lalu dia Tuhan Yesus Tuhan Yesus juga mau bangkit untuk kita bangkit ya Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib pada hari ketiga dia mau bangkit dia mau mengalahkan malut ya berarti kita menang kalau Tuhan Yesus bangkit berarti kita menang atas kuah samang kita mau sama-sama merayakan hari Pasca hari minggu jam 1 siang ya kita mau sama-sama kembali berkumpul untuk merayakan hari Pasca lalu Cici ingatkan kembali Kamis depan ya Kamis depan kita akan ada tetap persekutuan anak jam berapa Cici? jam 6 so jam 6 sore akan disiarkan di Youtube Sekolah Minggu GKI Ampera jam 6 sore ya link akan dibagikan di grup Sekolah Minggu GKI Ampera sekian pengumuman kita akan masuk dalam firman Tuhan kita mau angkat pujian bawalah aku Yesus dekat ke salib salibnya salibnya selamat menikmati 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 Yesus selamat menikmati 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 Itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul saling, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata talah. Halo adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, Cici Hela mau adik-adik sikap berdoa dengan sungguh-sungguh. Lipat tangan dan tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk duduk diam mendengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kalau hari ini kita merayakan apa ya? Ya, Jumat Agung. Cici, apa sih Jumat Agung? Jumat Agung itu hari di mana Yesus disalibkan. Mati untuk siapa? Apakah karena Yesus bersalah? Tidak. Tapi Yesus mati di kayu salib untuk menembus dosa kita. Menembus dosa semua orang. Papa, mama, koko, cici. Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Sehingga Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menembus dosa kita. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, dengan sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik. Cici Hela akan men-sharekan. Yesus disalib. Adik-adik boleh lihat disini. Para pemimpin agama, para ahli-ahli Taurat, mereka berkumpul semuanya. Mereka mau membawa Yesus ke mana? Ke Pilatus. Siapa Pilatus? Pilatus adalah wali negeri itu. Pilatus, dia yang tertinggi memerintahkan negeri itu. Tuhan Yesus dibawa kepada Pilatus. Untuk apa, adik-adik? Untuk dihukum. Untuk dijatuhkan hukuman. Hukuman yang sangat berat. Pilatus berkata, Ada apa? Kenapa? Para imam, para ahli-ahli Taurat bilang apa? Tuhan Yesus berbahaya. Tuhan Yesus ingin menjadi raja. Lalu Pilatus bilang apa? Hah? Apakah benar? Engkau ingin menjadi raja. Dia bertanya kepada Yesus. Yesus menjawab apa? Engkau sendiri yang mengatakannya. Lalu Pilatus pun berkata, Aku tidak menemukan kesalahan apapun Untuk dapat menghukum Tuhan Yesus. Karena dia tidak berbuat yang bad. Tapi aku tidak menemukan. Dia selalu berbuat yang good. Aku tidak bisa menghukumnya. Tetapi para imam, ahli Taurat, semua orang tetap mereka berteriak. Salibkan Yesus. Salibkan Yesus. Salibkan Yesus. Mereka tetap mengatakan bahwa Yesus bersalah. Lalu Pilatus pun tidak bisa apa-apa. Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya. Membawa Yesus untuk dihukum. Tahu gak adik-adik hukuman apa yang dijatuhkannya? Pilatus bilang, Aku tidak mau. Aku tidak mau lagi disalahkan. Aku menyerahkannya kepada kalian semua. Silahkan kalian mau hukum Tuhan Yesus. Karena aku tidak menemukan kesalahan itu. Kata Pilatus. Orang-orang tetap berkata, Salibkan Yesus. Salibkan Yesus. Yesus sedih gak? Yesus sedih. Pasti sakit gak? Sakit adik-adik. Waktu Yesus disalibkan, Yesus pun membawa apa? Salibnya. Adik-adik bisa lihat ya. Yesus dicambuk. Yesus diludahi. Yesus diolok-olok. Yesus dihina. Apakah Yesus membalas mereka dengan hal-hal yang seperti itu? Gak adik-adik. Tuhan Yesus tetap taat kepada Bapak yang di surga. Tuhan Yesus melakukannya. Tanpa Tuhan Yesus membalas semua kejahatan mereka. Tuhan Yesus cuma bisa berdoa buat mereka. Orang-orang meneriakinya. Orang-orang melihatnya. Orang-orang menghukum Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib. Kepalanya dipakai kan mahkota berduri. Lihat adik-adik. Duri tajam gak? Ditaruhkan kepalanya. Gitu ya. Mahkota berdiri. Tuhan Yesus sakit gak saat itu? Sakit kepalanya ditusuk dengan mahkota duri. Lalu adik-adik lihat tangannya. Tangannya dipaku. Siapa yang mau tangannya dipaku? Juga kakinya. Lihat adik-adik. Kakinya pun dipaku. Bahkan lambungnya pun ditusuk. Kalau ada lagunya ya. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta. Tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan. Untuk tebus dosa manusia. Bahagia orang yang tak melihat. Tapi percaya juga. Nah adik-adik. Kenapa Tuhan Yesus mau dipakai kan mahkota berduri? Kenapa Tuhan Yesus mau disalip? Ditusuk tangan kakinya dengan paku. Karena dia sayang kepada adik-adik. Dia cinta kepada adik-adik. Dia cinta kepada semua orang yang berdosa. Dia mau menyelamatkan orang yang berdosa. Dia mau mengasihi, menyayangi orang yang berdosa. Nah adik-adik. Betapa Tuhan Yesus sayang. Lihat tangannya, kakinya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Para imam, para prajurit menjaganya. Juga ada para-para wanita yang menangisinya. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus disalip. Lalu salibnya ditegakkan. Dan Yesus tergantung di sana. Di antara dua orang penjahat. Dan di samping ini, dia bukan orang yang good. Tapi dia orang yang bad. Samping kiri dan kanan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang berdosa. Mereka sungguh melakukan yang dosa. Mereka melakukan yang bad. Tetapi apakah Tuhan Yesus melakukan yang bad di kayu salib? Tidak. Dia melakukan yang good di kayu salib. Dia mau menembus dosa kita. Bukan karena Tuhan Yesus bersalah dia disalib. Bukan karena Tuhan Yesus melakukan yang bad dia disalib. Tapi karena kita manusia orang yang berdosa. Tuhan Yesus mau di kayu salib. Bahkan dia mau diolok-olok. Dia mau dihina. Tuhan Yesus menyayangi kita semua. Tuhan Yesus pun akhirnya setelah sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus, teman-teman Yesus, para wanita menangis si Yesus. Para pemimpin agama menertawakan dan berkata, kau bisa menyelamatkan orang lain. Mengapa tidak bisa menyelamatkan diri sendiri? Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berdoa. Ampunilah mereka Bapak, kata Yesus. Walaupun orang melakukan yang bad, Tuhan Yesus tetap berdoa buat mereka. Tuhan tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Tetapi Tuhan Yesus mau mengasihi kita. Walaupun dia menderita di kaitas-kait salib, dia taat kepada Bapak. Dia pun mau berdoa untuk kita. Supaya kita diselamatkan. Akhirnya Tuhan Yesus pun wafat. Tuhan Yesus meninggal. Yesus memenjamkan matanya dan berkata, sudah selesai. Dia telah menyelesaikan semuanya. Tuhan Yesus pun dikubur. Lalu dikubur di dalam gua. Dia pun tidak bisa keluar adik-adik. Karena kuburannya pun ditutupin dengan batu yang besar. Batu ini digeser tidak bisa dengan satu orang. Tapi dua, tiga, empat, lima orang menggeser batu untuk menutup kubur Yesus. Supaya apa mereka melakukan itu? Supaya maya Tuhan Yesus tidak dicuri. Supaya Tuhan Yesus tidak bisa diambil mayatnya sama orang-orang ya. Mereka melakukan seperti itu. Lihat. Digeser batunya, ditutup. Sehingga tidak ada yang bisa mengambil lagi. Nah, adik-adik. Biarlah dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Adik-adik boleh mengucap syukur. Adik-adik boleh berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mau menderita. Tuhan Yesus mau sakit badannya. Tuhan Yesus mau dipaku. Tuhan Yesus mau dipakai kan mangkota berduri. Karena apa yang Tuhan Yesus lakukan itu semua untuk kita orang yang berdosa. Dia mau menyelamatkan kita. Supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya, sayang semua. Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tidak hanya di mulut Tuhan Yesus sayang. Tapi Tuhan Yesus sudah membuktikan kepada kita. Sayangnya Tuhan Yesus, Dia mau mati di kayu salib. Dia mau menderita. Dia mau memikul itu semua. Karena Dia sayang kepada kita. Biarlah adik-adik boleh setia mengikut Yesus. Boleh setia beribadah. Boleh setia terus sekolah minggu. Sampai adik-adik makin besar, makin besar, makin besar. Adik-adik boleh bertemu menjadi anak-anak yang menyayangi Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus pun menyayangi kita. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kami mati, kau Yesus. Sahabatku dan Tuhanku. Selamat Jumat Agung. Biarlah adik-adik boleh terus setia kepada Tuhan. Dan terus ingat, Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik. Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sayang kepada kami. Tuhan mau menderita di kayu salib. Tuhan mau disiksa. Tuhan mau menerima itu semua. Karena Tuhan Yesus sayang kepada kami. Sungguh Tuhan terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Biarlah kami adik-adik semua boleh belajar untuk terus mengasihi ingkat. Mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.